Pemirsa pasca banjir bandang yang menerjang Baluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengibatkan sejumlah fasilitas dipenuhi lubur. Akibatnya aktivitas madrasa dan puskesmas di wilayah tersebut terganggu. Beginilah kondisi di madrasa alia lombang-lombang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seorang pegawai madrasa lombang-lombang, Ahmad, mengatakan sebanyak enam ruang kelas dan kantor dipenuhi lubur. Akibatnya aktivitas belajar mengajar di sekolah ditiadakan untuk sementara waktu. Pihak sekolah tengah berupaya membersihkan sisa banjir agar proses belajar mengajar bisa segera dilakukan. Selain madrasa puskesmas tanpa padang, Kaluku juga dipenuhi air bercampur lumpur akibat banjir bandang. Pasien yang sementara dirawat di puskesmas ini diungsikan ke lantai dua untuk sementara waktu. Sementara itu data sementara BPBD Mamuju ada tiga rumah warga yang hanyut dan ratusan lainnya rusak akibat banjir bandang.